Intro Baik terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam kompas pekalongan kali ini kita beralih ke informasi lain Saudara sebuah sekolah bandengah kejuruan di Kabupaten Rembang jadi kelas terbaru penyebaran virus corona Sebanyak 11 guru dinyatakan positif terjangkit virus corona berdasar swab test SMK Negeri 1 Gunam Kabupaten Rembang menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona Sebanyak 11 guru dinyatakan positif corona berdasarkan swab test yang keluar Jumat kemarin Hubas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Rembang Arief Dwi Sulistio mengatakan Penambahan kasus corona di SMK Gunam merupakan tracking dari salah satu guru yang sebelumnya dinyatakan positif corona Dari hasil tracking 25 guru ada 10 guru yang kembali dinyatakan positif corona Satu pasien menjalani perawatan di rumah sakit sementara sisanya menjalani isolasi mandiri Penyumbang faktor terbanyak ini di SMK di Kesempatan Gunam Ada satu pasien positif yang dirawat di rumah sakit Dikembangkan ada sekitar 10 orang yang kontak erat dari sana yang juga mengalami positif Akibat adanya sejumlah guru yang positif COVID-19 ini sekolah diliburkan kembali selama 10 hari Meganada, Kompas TV, Rembang Semakin bertambahnya kasus warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Tegal Membuat jajaran Polres Tegal dan PMI mengadakan penyemprotan disinfektan sekala besar Rabu Siang Penyemprotan ini dilakukan di beberapa titik terutama pada wilayah yang menjadi titik keramaian warga Sebanyak 13.000 liter cairan disinfektan disemprotkan di beberapa area yang menjadi titik keramaian aktivitas warga Di antaranya di Jalan KS Tuban Polres Tegal, Patung Obor, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sotobol atau Alun-Alun Hanggawana Jalan Wahid Hasim, Jalan Ledjen Suprapto, dan Jalan Ahmad Yani Penyemprotan cairan disinfektan ini melibatkan mobil truk Armored Water Cannon atau AWC milik Polres Tegal dengan kapasitas 8.000 liter cairan disinfektan Sedangkan dari PMI menggunakan kendaraan truk gunner dengan kapasitas 5.000 liter cairan disinfektan Kegiatan penyemprotan disinfektan merupakan upaya petugas gabungan untuk memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kabupaten Tegal Selain dalam rangka penekanan dan pencegahan peneluaran COVID-19 di Kapupaten Tegal Kegiatan penyemprotan ini juga dalam rangka memberikati Hut Kemerdekaan RI ke-75 Juga dalam rangka hari kemerdekaan juga ini kita lakukan-lakukan Kita juga tidak sendiri kita berkinergitas dengan ada rekan-rekan dari PMI, dari Polres, dan dari instansi lainnya Kita bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 Tasarannya di daerah-daerah mungkin yang banyak kumuman masa Ataupun daerah-daerah yang kita anggap antisipasi daerah-daerah yang rawat Diharapkan dengan kegiatan ini angka penularan COVID-19 dapat ditekan, khususnya di Kabupaten Tegal Masyarakat dihimbau agar tetap senantiasa menjalankan protokol kesehatan Di antaranya wajib menggunakan masker saat bepergian Dan rajin melakukan cuci tangan serta menjaga jarak kontak fisik Yulia Riyanto, Kompas TV, Tegal Yang menghindari penyalahgunaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 ini Puluhan kepala desa mengikuti bimbingan yang digerak oleh PMK Pekalongan Pekerjasama Dengan kejaksaan negeri setempat Dan diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimbingan ini Penyolahgunaan dana desa bisa ditekan seminimal mungkin Sebanyak 22 kepala desa di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Mengikuti sosialisasi penggunaan dana desa Yang digilir Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bekerjasama dengan kejaksaan, kepolisian, serta sejumlah unsur Mereka diberikan materi tentang penggunaan dana desa Yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku Karena sejumlah kepala desa di Kabupaten Pekalongan Karap terjerat kasus korupsi penyelawangan dana desa Pihak kejaksaan, kepolisian, hingga kecamatan Mengaku akan memberikan bimbingan apabila ada kepala desa Mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan Sementara Bupati Pekalongan, Asip Kolbihi Mengaku mendukung dengan adanya sosialisasi penggunaan dana desa Tunjukannya adalah untuk pertama Melakukan pemerintahan yang betul-betul sesuai dengan kenyataan Hasil pembunan di desa akan diekspos oleh kawan-kawan dari PWI Sesuai dengan media yang diundi Untuk bisa diketahui baik oleh publik Di desa setempat Dan menjadi konsumsi publik Menjadi perintah yang baik untuk publik Karena dengan adanya sosialisasi ini Kepala Bicari Pekalongan sudah tahu aturan main Terkait penggunaan dana desa Kalau khusus kesesi Pak Hampir tiap hari kami kumpul di sini Pendapat pencerahan dari Sekcam Dari Pak Cama sendiri Hampir-hampir tidak pernah terjadi penyelanian Ataupun kesalahan Sekecil apapun kami mesti remukan Dan ada pendamai desa Kemudian ada kasih PMD Kemudian ada Pak Sekcam yang Luar biasa Pak Pak Sekcam tidak hanya di kantor saja Sampai ke rumah sampai jam setengah 2 malam Jadi kalau untuk hal-hal yang kesalahan sedikit pun Jadi kami juga secara etika Karena kenal baik dengan Pak Sekcam dan Pak Samad Kami untuk melakukan sesuatu yang salah Hampir-hampir kecil Ketua Baguyuban Kepala Desa di Kecamatan Kesesi Jogobahu Mengaku senang Dengan adanya sosialisasi ini Pasalnya Kepala Desa kerap merasa kesulitan Mengatur keuangan Tanpa adanya pendamingan Selain itu banyak oknum yang mengatasnamakan Organisasi masyarakat Maupun jurnalis Yang kerap pemberas Saat pelaksanaan penggunaan dana desa Di Kabupaten Pekalongan Rata-rata di setiap desa Menerima bantuan sebesar 1,2 miliar per tahun Dengan adanya sosialisasi dana desa Bupati menginginkan Tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa Hari Himawan Kompas TV Pekalongan Kasudara asiknya bermain mobil mini Dengan remote control Tunggu informasinya Saya jatuh berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!